Imam Masjid, Khotib Khotib, KUA-KUA, harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Sampai Jenderal Bintang Pak, Barokahnya Husdur. Ketika Husdur Presiden, Menteri Perdagangan, Dubes Singapur, Pertama Menteri Perdagangan. Jadi, jelasannya Husdur luar biasa. Sampai-sampai Pak Luhut Panjaitan, yang beliau adalah Kris NU Cabang Kristen, itu sampai naik pangkat, Barokahnya Presiden Husdur. Sampai-sampai Pak Luhut Panjaitan, yang beliau adalah Kris NU Cabang Kristen, itu sampai naik pangkat, Barokahnya Presiden Husdur. Ini paruan-paruan, gampang. Gampang tukar guling, gampang lain-lain di belakang. Pak Hasto yang saya hormati. Deksi NPD Perjuangan. Ini NU Cabang Katolik. Seluruh Universitas Indonesia, tidak ada yang tidak terpapar radikalisme tarbiah. ITB, IPB, UNPAD, UI, ITS, Undip, Gajah Mada, Unair, Bengkulu, Lampung, Makassar, semua terpapar radikalisme. Kecuali Universitas Nadatul Ulama. Salah penting sekali kita ber-NU, mungkin harus bangga menjadi orang NU. Nahnu ashabul hak, kita yang paling benar. Jangan lupa, 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 lupa. Jangan lupa, 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 lupa. Lihat salah apa yang itu? Benar dalam cara beragama, benar dalam cara berpolitik bersifat. Tak goblok-gobloknya orang yang nggak mau NU itu. Ayo, ngomong bareng. Nahnu ashabul hak, kami yang pemilik kebenaran, kami yang pemilik kebenaran, kami yang pemilik kebenaran. Benar dalam beragama. Yang muncul adalah, kalau kemudian masing-masing ormas itu menganggap dirinya paling benar, paling baik, paling berjasa, dan paling hebat, maka kira-kira yang akan muncul apa? Pasti perpecahan. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Muiz Lidinillah, Khalifah Fatiminya, yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah. Yang membangun kota Cairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli. Yang membangun Al-Azhar, yaitu Al-Muiz Al-Qohir di Diniillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan maulid Nabi adalah khilafah Fatiminya yang bermadab Syiah di Cairo. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, Mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan, Baqiyah min baqaya amal sholihah. Sedikit saja amal sholih, mari kita pertahankan. Laitu ihya'i asura'i ihya'il arba'in, ihya'i syuhadai karbala. Mari kita hidupkan tragedi karbala. Dengan pertemuan seperti ini, Syukur-syukur lebih dari ini. Syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan, Sautul Haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Gak apa-apalah, sekarang orang sedikit. InsyaAllah, yang penting tidak, tidak apa, tidak, yang penting harus ada, tidak dilupakan. InsyaAllah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Gak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah mazihim, fainahum la'ya'alamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan asura', peringatan arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga nabi'in, pesantren-pesantren, yang belum mengerti tentang apa itu ya um asura', apa itu ya um al-arba'in. Maafkan mereka ya pak ya, karena mereka itu fainahum la'ya'alamun. Karena belum mengerti. Kata Imam Ali dan Abidin, Alhamdulillah, Allah di jala'a'da'an ahumakok. Alhamdulillah, musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu, kira-kira gitu. Alhamdulillah, musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu, kira-kira gitu. Orang yang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Terima kasih telah menonton!